Intro Serangkaian dengan agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Buleleng, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan bendungan Danukerti Buleleng pada Kamis 2 Februari 2023. Kegiatan itu dilakukannya selesai meresmikan shortcut senyaraja mengenai Tani. Hadir bersama Presiden Jokowi, Ibu Negara Iryana Jokowi, Gubernur Bali Iwayan Koster, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahrianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Dari Pemerintah Kabupaten Bulelek, hadir penjabat Bupati Buleleng Ketutlihat Nyanyi bersama dengan sejumlah pimpinan perangkat daerah tercair. Gubernur Koster menyampaikan sambutan hangatnya kepada Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Jokowi karena hadir ke Kabupaten Buleleng. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu atas per visible hardadi, kami mohon kepada Bapak yang berkenangan melus allowedき 내가 vaisyading Berkenan Bapak, nama yang kami usulkan adalah Bendungan Danu Kerti Bulelem Danu itu adalah sumber air Danu Kerti itu artinya menifikan dan memilihkan sumber mata air Dan dalam filosofi lontal selokantara Disebutkan bahwa Membangun satu bendungan lebih mulia daripada menggali 100 sumur Jadi kepercayaan Bapak itu luar biasa Untuk melihat bahagian dan memahagikan masyarakat kembali Demikian laporannya Bapak Terima kasih Berkenan Bapak Masyarakat Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan Bendungan yang dibangun dengan total anggaran sebanyak 820 miliar rupiah itu Memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Bendungan Danu Kerti Ini dibangun sejak 2018 Dan hari ini akan segera kita resmikan Anggaran yang dikeluarkan untuk membangun Bendungan ini adalah sebesar 820 miliar rupiah Dan kapasitas tampungnya Kapasitas tampungnya 5,1 juta meter kubik Besar sebarangnya Dan luas genangannya Kurang lebih 29,8 hektar Yang ini akan mengairi Sawah Seluas 588 hektar Jadi Untungan ini Dipakai untuk Kedikasi sawah Yang kedua Untuk Mengurangi Panjir Seusai meresmikan bendungan Danu Kerti Presiden Jokowi berkelola menuju pasar anyar Untuk menunjungi para pedagang dan menyapa masyarakat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.